Kita ke Dabok Singkep, Saudara Polsek Dabok Singkep Pores Ringga berhasil membekuk pelaku tindak pindah dan pecurian dan menjarah puluhan rumah korban di Kabupaten Lingga. Pelaku yang masih berusia 19 tahun ini sebelumnya sempat diringkus polisi dengan kasus yang sama. Sebanyak 20 TKP berada di Kecamatan Singkep, wilayah Polsek Dabok Singkep. Dari tangan tersangka berhasil diamankan berupa 3 lembar dolar Singapura, 2 lembar uang ringgit Malaysia, cincin mas, serta celana dan baju. Polsek Dabok Singkep juga amankan alat peraga, berupa obeng yang dipakai pelaku untuk merusak CCTV dan mencongkel pintu dan jendela. Dengan total kerugian korban yang berhasil diamankan mencapai 5 juta rupiah. Kandetres Krimpolsek Dabok Singkep Aibtu Safri mengatakan penangkapan DN seorang residivis kasus pencurian berawal dari laporan korban di pengenapan rumah pantai yang mengalami kehilangan uang dolar. DN melakukan pencurian di beberapa TKP yang ada di wilayah Dabok Singkep. Sementara itu dari keterangan tersangka dirinya melakukan aksi pada malam hari dengan mencongkel pintu dan jendela saat penghuni rumah sedang tidak ada di lokasi. Termasuk di SMA Negeri Dua Singkep dengan merusak CCTV. Atas perbuatannya, DN yang merupakan residivis dengan kasus yang sama di mana diketahui pernah mencuri di 46 TKP. Dikenakan pasal 363 KUHP dengan hukuman penjara selama 7 tahun.